PT Matahari Putra Prima TBK mencatatkan peningkatan volume transaksi sebesar 3,9% pada kuartal pertama tahun ini. Hal itu menjadi siknyal positif terhadap peningkatan minat dan kualitas hubungan dengan konsumen. Perseruan akan tetap menjalankan hal-hal yang berpusat kepada konsumen sebagai fokus dalam mengelola bisnisnya. Penjualan bersih perseruan mencapai 2,9 triliun rupiah selama kuartal pertama 2018. Dari segi biaya, perseruan telah mencapai progres yang baik sebagai hasil dari langkah-langkah efisien yang dicanangkan di 2017. Perseruan pun akan tetap optimis di 2018 dengan adanya musim lebaran serta beberapa event penting di semester kedua. Di antaranya pelaksanaan Pilkada Serentak, Asian Games serta Piala Dunia.